Intro Saya akan mulai dari ayat yang 74 Biar kisahnya nyambung ya Di ayat 74 Disitu dikatakan Kalu fama jazauhu ingkuntum kathibin Maka para prajurit Ya pejabat-pejabat Yang berwenang di Mesir Yang bertugas mencari Gelasnya Raja yang hilang Berkata kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS Ketika mereka tidak mau dibayar Serahkan gelasnya kami ganti dengan gandum Sebanyak yang bisa dimuat seekor ontah Mereka menolak dan mengatakan Kami ini bukan pencuri Ya kami bukan pencuri Ingat kata-kata ini ya Kami bukan pencuri Kemudian Pejabat-pejabat Mesir tersebut Polisi-polisinya Tentaranya Kalau di Indonesia gitu ya Yang bertugas lah Maka bertanya Bagaimana kalau ternyata kalian dusta Kalian ngakunya gak mencuri Tapi kalau terbukti kalian mencuri Apa yang harus kami lakukan? Karena ini ada interaksi dengan orang dari luar negeri Ya interaksi dari orang dengan luar negeri Maka pengennya Hukumannya seperti apa? Ini di masa itu Ini siasat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS Maka saudara-saudara Nabi Yusuf menjawab Mereka menjawab disitu adalah Saudara-saudara Nabi Yusuf AS Jaza'uhu mawujida fi rohlihi Fahuwa jaza'uh Kadhalika nadzid zalimin Ya hukumannya adalah Siapa yang di kendaraannya memang ditemukan barang tersebut Yang dicari Ya orang yang bersangkutan itu Yang di kendaraannya ada barangnya Itu yang diambil Orangnya diambil, ditahan Jadi budak Ya jadi budak kalian Jadi budaknya Yusuf AS Maka saat itulah Fabada'a bi'aw'ayatihim qabla wi'a'i'akhih Nabi Yusuf AS Memerintahkan untuk digeledah Semua kendaraan Tetapi yang digeledah Satu persatu dari kakak-kakaknya dulu Sementara adiknya ditunda Enggak digeledah Langsung nanti belakangan Jadi biar tidak terlampau menyolok Siasat yang sudah dipersiapkan Sampai akhirnya Ketemu ternyata di kendaraannya Atau di ontanya bunyamin Ada gelas tersebut Yang digunakan menjadi takaran gandum Oleh Nabi Yusuf AS Saat itulah Saudara-saudaranya berkata Qalu di ayat yang ke-77 Mereka berkata Kalau bunyamin ini mencuri Adik kami mencuri Maka sesungguhnya Saudaranya Akhun lahu Tidak dikatakan Akhuna Tapi akhun lahu Saudaranya dia Bukan saudara kami Artinya Kakak-kakak Nabi Yusuf AS Ini menyatakan Bahwasannya dia punya kakak yang beda ibu Punya kakak yang beda ibu Tidak satu ibu dengan kami Kakaknya ini dulu juga pernah mencuri Makanya pantas kalau dia mencuri Kalau kami enggak Kami ini semua bukan pencuri Kami tidak berdusta Sama persis seperti yang kami ucapkan di awal Kami bukanlah pencuri Kalau kakaknya memang pernah mencuri Saat itulah Nabi Yusuf AS yang mendengar Kakaknya mengatakan Walaupun sudah pisah puluhan tahun Tapi ternyata kakaknya masih Masih ada rasa cemburu Masih ada rasa Apa namanya Iri yang muncul di saat-saat tertentu Karena godaan syaitan Maka Nabi Yusuf Fa'asar roha Menyembunyikan di dalam hatinya suatu ucapan Menyembunyikan di dalam hatinya suatu ucapan Yaitu Ucapannya Antum syarum magana Kalau kita baca di terjemahan Daya 77 itu Terjemahannya berbunyi seperti ini Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya Dan tidak ditampakannya kepada mereka Dia berkata dalam hatinya Kedudukan kalian justru lebih buruk Jadi Kalau mereka menuduh aku sebagai pencuri Sebetulnya mereka itu kedudukannya lebih buruk Tapi ngomongnya dalam hati Lebih buruk bagaimana Lebih buruk bukan kira-kira Maksudnya lebih buruk itu bukan buruk ya Jadi begini Kadang kita mendengar kata lebih buruk Itu kemudian kita artikan buruk Lebih buruk Misal Kita bandingkan dengan yang lebih baik Ya lebih buruk Dibandingkan dengan yang lebih baik Ya dibandingkan dengan siapa ini Dibandingkan dengan Nabi Yusuf AS Tentu saudara-saudara jadi lebih buruk Ya jadi lebih Lebih buruk Bukan dibandingkan dengan yang buruk Ini buruk Ini buruk Lebih buruk lagi Enggak Tapi dibandingkan dengan sosok Nabi yang soleh Manusia yang luar biasa Maka saudaranya dikatakan Lebih buruk Di si Allah Ta'ala Nah lebih buruknya ini Tetap baik Ya lebih buruknya tetap Tetap baik Jangan kita anggap lebih buruk Dalam arti buruk Lebih buruknya tetap baik Nabi Yusuf melihat Dengan ilmunya dari Allah SWT Beliau semua ini Kakak-kakaknya Akhirnya menjadi Nabi Tapi pangkatnya di bawah Nabi Yusuf AS Ya pangkatnya di bawah Nabi Yusuf AS Kemudian kalau secara ilmu zohir Secara ilmu zohir Ini kakak-kakaknya menuduh Nabi Yusuf Mencuri padahal gak mencuri Ya Ini dulu kakaknya juga pernah mencuri Padahal Nabi Yusuf tidak pernah mencuri Nabi Yusuf juga pernah mengalami hal yang sama Sewaktu kecil Karena bibiknya pengen mengambil Nabi Yusuf Maka membuat siasat Seakan-akan Nabi Yusuf Mencuri padahal tidak pernah mencuri Maka orang yang menuduh mencuri itu Dikatakan kondisinya lebih buruk Ya Daripada yang dituduh Ya daripada yang dituduh Padahal dia tidak Tidak mencuri Kita lanjutkan Wallah a'lamu bimata sifun Tapi Nabi Yusuf gak ngomong apa-apa Disimpan di hati Gak bela diri Cuman ngomong Allah lebih mengerti Apa yang kalian ceritakan tadi Nah ini patut kita contoh Saat ada orang menghina Mencaci memaki Menghina kita Maka jangan direspon Orang menghina di WA Dibalas di WA Menghina di Facebook Dibalas di Facebook Menghina di Youtube Dibalas di Youtube Menghina face to face Langsung dibalas Maka gak ada bedanya Kita dengan Dengan mereka yang menghina Hendaknya kita Menahan diri Kemampuan menahan dirilah Ciri-ciri orang-orang yang besar Orang-orang yang mampu Menahan amarah Di saat dia marah Itu orang-orang yang akan mendapatkan Ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ayat yang ke 78 Nah ini Menarik Semalam udah saya bahas Mereka berkata Wahai pembesar Al-Aziz itu Orang yang mulia Orang yang punya kedudukan Sangat tinggi Wahai orang yang mulia Orang yang punya Kedudukan sangat tinggi Sesungguhnya Ini anak ini Yang masih kecil ini Punya Ayah Yang ayahnya Sudah usia lanjut Dan ayahnya Punya kedudukan tinggi Ayahnya seorang Nabi Mulai Saudara-saudara berbicara Untuk Apa ya Membuat kesepakatan Kita buat aja kesepakatan Nah untuk membuat kesepakatan Itu harus apple to apple Kalau kata orang kan seperti itu ya Harus Harus sama ini perbandingannya Yang mau diajak bicara Pembesar Mesir Maka mereka menunjukkan Jati dirinya Kami ini bukan orang-orang biasa Ya kami dari keluarga Nengrat Dalam tanda petik Kalau kamu pembesar Mesir Ayah kami ini juga Pembesar di kaumnya Ayah kami ini Tokoh masyarakat Ayah kami ini juga Seorang Seorang Nabi Nah ini anaknya Ini anaknya Dan ini anak kesayangannya Ini anak kesayangannya Yang kakaknya Hilang Kakaknya dimakan Serigala Kata mereka kan Sudah gak ada kakaknya Tinggal dia seorang Maka cinta ayahnya Kepadanya luar biasa Nanti kalau sampai kami pulang Gak bawa Gak bawa anak ini Maka kasihan orang tuanya Kasihan ayahnya Dan ini pembesar loh Pembesar yang punya Punya kedudukan Mulai membuat Apa namanya Kesepakatan Ini cara membuat kesepakatan Seperti itu Disamakan dulu posisinya Kalau posisinya gak sama Gimana bisa sepakat Yang mau ditawarkan apa Maka Sudara Nabi Yusuf AS Menawarkan suatu kesepakatan Nomor satu Posisinya dulu Kamu orang yang mulia Kami juga orang yang mulia Karena ayah kami adalah Seorang Gabiron Bukan Sheikhon Sheikhon itu orang tua Gabiron Orang yang punya Kedudukan yang sangat Tinggi Fakud Ahadana makanah Nah setelah posisinya sama Ini bisa Bisa ngomong sekarang Kami tidak akan Merugikan kamu Ya Tetap itu Yang bersalah dihukum Hanya saja Kami minta tolong Jangan dia yang dihukum Kami saja Salah satu diambil Kami yang dihukum Biar dia bebas Kami bawa pulang Nanti salah satu diantara kami Yang Yang apa namanya Menggantikan posisinya Maka saat itulah Nabi Yusuf Diberitahu oleh Saudara-saudaranya Dengan pujian Inna 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 Sungguh kami melihat Kamu sebagai orang Yang suka Berbuat Baik Ya termasuk Dalam kelompok Orang-orang yang suka Berbuat Baik Lagi-lagi Ketika menangkap Saudaranya Nabi Yusuf Ini pun juga Menunjukkan sikap Yang baik Maka mereka pun Melihat Walaupun Saudaranya Ini ditangkap Punya Mimpin ditangkap Tetapi Perlakuannya Masih baik Karena itu Mereka berharap Ini bisa diajak Bicara Ya ini bisa diajak Bisa diajak Bicara Bisa diajak Diskusi Ya bisa Diajak Kompromi Maka Nabi Yusuf Menunjukkan Keadilannya Sebagai pemimpin Beliau berkata Qala ma'adhoallohi Anna Huda Illa Mawajadna Mata'ana Indah Inna Iza La Zalimun Oh gak bisa Tidak bisa Seperti itu Kami berlindung Kepada Allah Dari perbuatan Yang seperti itu Kami hanya Bisa menahan Orang Yang barang Kami Ada padanya Mawajadna Mata'ana Indah Kami hanya Bisa menahan Seseorang Yang barang Kami Ada padanya Nabi Yusuf Tidak mengatakan Kami hanya Akan menahan Pencurinya Tidak Tidak Mengatakan Kami akan Menahan Pencurinya Tidak Seperti itu Tapi Beliau berkata Kami akan Menahan Seseorang Yang barang Kami Ada padanya Para ulama Menjelaskan Karena beliau tahu Adiknya ini bukan Pencuri Ini siasat Yang beliau buat Maka beliau pun Tidak mau Menyematkan Kata pencuri Ini pada adiknya Maka beliau pun Tidak mau Mengatakan Adiknya Yasrik Adiknya mencuri Tidak Tetap beliau Mengatakan Kami hanya Akan mengambil Seseorang Yang barang Kami Ada padanya Barang kami Ada padanya Tidak Disebutkan Ini ngambil Dan lain Sebagainya Inilah Ciri-ciri Suddid Makanya Nabi Yusuf Dikatakan Asyidik Yang Sangat jujur Sangat jujur Sangat benar Bahkan dalam Berpolitik pun Nabi Yusuf Jujur Ini kan berpolitik Bersiasat Nabi Yusuf Jujur Tidak menggunakan Kata-kata Dusta Dan tidak menggunakan Kalimat-kalimat Yang negatif Tidak menggunakan Kalimat negatif Untuk saudara-saudaranya Karena sungguh Kalau kami lakukan Yang seperti itu Yang Seseorang yang Pada kendaraannya Kami temukan Barang kami Itu tidak kami tahan Justru orang lain yang kami tahan Maka kami telah berbuat Zolim Ya kami telah berbuat Zolim Ayat yang selanjutnya 80 Ini semalam sudah kita bahas Tapi saya ulangi Biar semakin jelas Setelah mereka itu putus asa Mengajak Nabi Yusuf Bernegosiasi Mereka putus asa Membuat kesepakatan Dengan Nabi Yusuf Mereka tahu Pemimpin yang satu ini Tidak bisa diotak atik Ini tidak bisa diajak kompromi Orangnya bijak Orangnya baik Tapi tegas Ya Bijak Baik Tapi tegas Ini kan Tidak mudah jadi pemimpin seperti itu Biasanya kalau baik Jadinya Apa namanya Kendor Jadinya kendor Tidak tegas Ini bijak Baik Dan tegas Dalam membuat Keputusan Maka mereka pun Menyingkir Ya mereka menyingkir Kakak-kak Nabi Yusuf Alaihi Wasallam Mereka menyingkir Mereka rapat Dalam rapat itu Salah seorang Di antara mereka Kabiruhum Yang paling senior Atau yang paling tua Khilaf Para ahli tafsir Mengartikan arti Kabiruhum Kalau kita baca Di terjemahan Ini cuma disebutkan Di sini Yang tertua Di antara mereka Di terjemahan Yang tertua Di antara mereka Tapi kalau kita baca Penjelasan para ulama Kabiruhum ini artinya bisa dua Satu bisa yang tertua Kedua bisa yang Paling disegani Di antara mereka Bisa jadi usianya Tidak tertua Mungkin yang lebih muda Termasuk Yang disegani Inilah yang memimpin Yang memimpin rombongan Yang memimpin kelompok tersebut Karena kalau ada orang Melakukan perjalanan Itu salah satu Bukankah kalian mengetahui Bahwasannya Ayah kalian telah mengikat perjanjian Dengan kita semua Dengan menyumpahi kita Kita disumpah Saya diizinkan oleh Ayah saya Untuk kembali Ke kota saya Atau Allah memberi keputusan Terhadapku Jadi satu di antara dua Ayah ini Mengizinkan saya pulang Nanti setelah kalian ketemu ayah Atau Ya Ada takdir Allah yang lain Mungkin bunyamin dibebaskan Saya akan ajak bunyamin pulang Bagaimana keputusan Allah Terhadap bunyamin Sementara itu Saya gak berani pulang Saya mau disini Saya takut sama ayah Saya takut sama Allah Sudah saya cukup Saya nyesel Kalian silahkan pulang Ya Saya disini Saya gak sanggup Maka yang lain pun pulang Nah tetapi ketika yang lain pulang Ini yang senior Tidak lepas tangan begitu saja ya Walaupun mengundurkan diri Sebagai pemimpin Karena merasa gagal memimpin Beliau mengundurkan diri Tapi mengundurkan diri Dengan tanggung jawab Tanggung jawabnya apa? Misinya masih diselesaikan Misinya adalah Membawa saudara-saudaranya pulang Dengan selamat Maka Yang tua pun tadi Yang senior Berkata Irji'u ila abikum Fakulu ya abana Inna benaka sarok Pulanglah kalian semua Temui ayah kalian Dan katakan kepada ayah kalian Sampaikan kepada ayah kalian Ya abana duhe Ayah kami yang kami cintai Inna benaka sarok Sesungguhnya Anakmu bunyamin Telah melakukan Suatu pencurian Ya anakmu bunyamin Telah mencuri Wama syahidina Illa bima alimna Dan kami tidak menyaksikan Dia mencuri Kami tidak menyaksikan Dia mencuri Yang kami saksikan adalah Apa yang terjadi Di kendaraan kami Di kendaraannya bunyamin Ada barang curian tersebut Ada barang curian tersebut Wama kunna lil ghaibi hafidhin Dan Dikatakan di ayat 81 Dan kami tidak mengetahui Apa yang dibalik itu Ya terjemahannya begitu Wama kunna lil ghaibi hafidhin Dan kami tidak mengetahui Apa yang dibalik itu Kami tidak melihat bunyamin mencuri Proses pencuriannya Kami tidak lihat Tapi di kendaraannya Ada barang curian Di kendaraannya ada barang curian Makanya Bunyamin sekarang ditahan Kami tidak tahu Ini suatu rekayasa Ya Rekayasa Fitnah Atau apa Tidak tahu Yang jelas Faktanya bunyamin Harus ditahan Karena di kendaraannya Ada barang curian Ikhwani rahimukumullah Di ayat 82 Was'alil karyatallatikunna fiha Kakak yang paling tua Yang senior pemimpin ini Atau yang senior dan pemimpin Tetap memberikan penjelasan Pada adik-adiknya Atau pada kakaknya Kalau dia bukan Bukan yang paling kecil Pada rombongannya tersebut Kalian nanti Ngomong sama ayah Kalau ayah gak percaya Karena ayah kalian Tidak akan mudah percaya Dengan pengakuan kalian Kalian harus membuat Bukti-bukti yang jelas Ya Cerita pendukung Biar ini bisa dipercaya Karena kalian tidak drusta Coba ayah tanyakan pada Desa ini Tempat kita diperiksa ini Ya tempat terjadi Pemeriksaan ini Checkpoint ini Coba tanya sama orang-orang Di situ Ini kan heboh Semua ini Satu desa di luar Mesir Ini heboh Ketika bunyamin ditangkap Tanya saja sama Sama mereka Atau kalau ayah kurang percaya Ya tidak bisa Berangkat ke sini Itu ada Kafilah-kafilah lain Rombongan-rombongan lain Yang berangkat bersama kami Bukan cuma kami Berangkat bersama kami Mereka ada juga Ya kan Dari desanya Nabi Ya'kub Bukan cuma anak-anak Nabi Ya'kub Ada kelompok-kelompok yang lain Ini kelompok-kelompok yang lain Itu ada mereka lihat Peristiwa ini mereka saksikan Ayah bisa nanya Sama mereka semua Maka saat itulah Nabi Ya'kub Alayhi salam Berkata Di ayat yang ke-83 Qalabal sawlatulakum anfusukum amro Ya Kalian ini menganggap Yang begini ini Urusan yang remeh Yang penting kalian dapat gandum Ya Yang kalian inginkan sudah dapat Kalian anggap ini urusan yang Yang kecil Urusan yang remeh Yang Biasa-biasa saja Buat saya ini perkara yang sangat besar Kehilangan Bu Nyamin Kehilangan Yusuf Dan sekarang kehilangan Kakak kalian yang paling tua Tiga anak saya hilang Ini bukan suatu yang Yang kecil Ini suatu yang besar Maka Saya gak mau banyak bicara Saya hanya akan Bersikap yang positif Kemudian Nabi Ya'kub berkata Alikimu salatu salam Fasobrun jamil Saya akan bersabar Dengan kesabaran yang baik Kembali Lagi-lagi diulangi Fasobrun jamil Saya akan bersabar Dengan sabar yang baik Asallahu ayatiyani bihim jami'ah Setelah bersabar yang baik Beliau itu kemudian Berfikir positif Semoga Allah akan Mengembalikan mereka semua Semoga Allah Mengembalikan mereka semua Yusuf, Bunyamin Dan kakaknya yang paling tua Innahu huwal alimul hakim Karena sungguhnya Allah maha mengetahui Tentang kondisi Bunyamin Allah maha mengetahui Kondisi Yusuf Allah maha mengetahui Kondisi kakaknya Allah mengetahui Kondisi kita semua Alim hakim Dan Allah al-hakim Allah maha bijaksana Ya gak mungkin Allah akan Membiarkan Bunyamin Hidupnya gak benar Gak enak Ya Yusuf juga gak benar Gak mungkin Allah maha bijaksana Di dalam menjalankan takdirnya Watawalla anhum Kemudian Nabi Yaakub A.S. Di ayat yang ke-84 Berpaling meninggalkan Anak-anaknya tersebut Nah ini anak-anaknya Ditinggalkan Karena kalau dilihat Akan nimbulkan kesedihan Ya karena sedih Teringat pada Anak-anaknya yang lain Yang lagi gak ada di pandangan Maka menyingkir Dari sesuatu yang menyebabkan Timbul sedih Ini suatu cara Yang menyingkir sementara Ditinggalkan sebentar Suatu cara Untuk menghapus kesedihan Menghapus kesedihan Nah tapi anaknya kita ini Kita ini gak mau suntuk Gak mau sumpek Tapi yang dilihat Berita yang sumpek-sumppek terus Ya Gak mau suntuk Gak mau sumpek Yang dilihat berita-berita Yang menakutkan terus Berita yang gak Yang gak enak Kabar-kabar yang tidak Menyenangkan hati Nah yang seperti ini Harus kita Kita jauhi Maka dikatakan disitu Bahwasannya Nabi Yaakub berpaling Kemudian Mengucapkan Sungguh sedih Saya ini kehilangan Yusuf Yang disebut Tetap Nabi Yusuf Alayhi wa sallam Karena Sayang yang luar Biasa Sungguh sedih Kehilangan Yusuf Sampai Karena kesedihan Yang mendalam Ya kesedihan Yang mendalam Dan Sedihnya itu Sedih berpisah Serta ada rasa rindu Kuat Ingin bertemu kembali Tadi kan dikatakan Semoga Allah Mengembalikan mereka semua Artinya Sedih Kehilangan Dibarengi Kangen Pengen ketemu Ada orang itu Kehilangan Selesai Tapi ini kehilangan Tapi optimis Rasa kangennya Lebih kuat Kangen pengen Ketemu Harapnya kuat Maka muncullah Air mata Nangis Nangis Tangisan itu Awalnya tangisan sedih Berubah menjadi Tangisan rindu Ya dari sedih Menjadi rindu Dan menjadi Menyenangkan Karena nangisnya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nangisnya itu Minta pertolongan Pada Allah Nangisnya itu Bukan pamer tangis Di hadapan manusia Tangisannya itu Bukan tangisan Yang di upload Di sosmed Tangisannya itu Bukan tangisan Kehilangan barang Kemudian Menyesali Kok barang saya hilang Bukan Tapi tangisannya Lebih karena asyik Berbicara pada Allah Mengadukan halnya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan karena sayang Rindu kangen Pada anak-anaknya Yang hilang Fahuwa kazim Nabi Yaakub A.S. dikatakan Kazim Kazim disini Menurut para ulama Bukan Kazim artinya Wal kazimin al-ghaid Bukan artinya Menahan amarah Tapi kazim disini Artinya Menahan Beban berat Rindu Dan sedih Yang ada di dalam hatinya Bahkan ada yang mengatakan Sampai Suara gemuruh Tangis di dalam hatinya Nabi Yaakub itu Gemuruh tangis di dalam Dadanya itu Terdengar sampai di luar Ya Jadi bukan mulutnya Yang nangis Tapi dadanya nangis Air matanya mengalir Inilah orang-orang soleh Orang-orang soleh itu Kalau nangis bukan Waaaa Ayah Ibu Enggak Itu tangisan siapa Kita pahamkan ya Yang nangisnya model begitu Siapa kita Kita paham Orang-orang yang kuat Orang-orang yang soleh itu Nangisnya di dadam hati Nyesek gitu Jadi hatinya Apa dadanya nyesek Terus air matanya Ngalir terus Ngalir ini Tapi ke Allah Subhanahu wa ta'ala Wabiyatul aina Sampai akhirnya Bola hitam Mata ini Ya Kornia yang hitam ini Tertutup Ya tertutup Oleh lapisan warnanya putih Maka dikatakan Wabiyatul aina Matanya menjadi putih Dan tunanetra Ya tidak bisa melihat Lagi Jangan ngomong katarak ya Ini bukan katarak Saya mungkin Merasa Anda berpikir Ini katarak gitu ya Bukan Bukan katarak Jadi Tertutup suatu lapisan Dan menjadi tunanetra Menjadi tunanetra Karena penyakit mata Penyakit mata itu banyak Penyakit mata itu banyak Bukan cuman katarak Yang menyebabkan tunanetra Di antaranya adalah Petiregium Ikhwani rahimah Saat itulah Mereka berkata Jadi ini berjalan bertahun-tahun ya Bukan setahun dua tahun Bertahun-tahun Nabi Yaakob itu Menunjukkan rasa rindu Terus Menunjukkan rasa rindu Kangen Kalau doa nangis Kalau doa nangis Kalau gak doa ya Gak nangis Karena sebrun jemil Semuanya diungkapkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan dikatakan Kemudian Nabi Yaakob Gak beraktifitas Nabi Yaakob beraktifitas Seperti biasanya Ngurus anaknya Ngurus masyarakatnya Tapi beliau tampak kurus Semakin kurusnya itu kelihatan Sampai akhirnya tunanetra Disitulah Anak-anaknya Cucu-cucunya Yang sayang kepada ayahnya Mulai Menasehati ayahnya Kalau bahasa kita ya Mulai menasehati ayahnya Mereka berkata Di ayat 85 Kata mereka Demi Allah Engkau tidak henti-hentinya Mengingat Yusuf Sehingga engkau Mengidap penyakit berat Atau engkau termasuk Orang-orang yang akan binasa Nah terjemahannya itu Seperti itu Tapi maksudnya gak begitu Mereka berkata Kenapa kamu ini Wahai ayah Engkau wahai kakek Kenapa kau ingat-ingat Yusuf terus Udah Yusuf sudah Sudah meninggal Ya Yusuf sudah dimakan Serigala Yusuf sudah gak ada Jangan dipikirin lagi Sayang itu Ungkapan sayang Dari anak-anak Dari cucu Udah gak usah Sebut-sebut Yusuf ya Udah cukup Nanti ayah sakit Ayah ini udah tua Ayah udah tua Nanti sakit Nah kemudian nanti Bisa-bisa ayah meninggal Minal halikin Itu artinya Ayat 85 Minal halikin Halikin itu Dari halaga Yahalik Binasa Tetapi binasa yang dimaksud Adalah kematian Ya Binasa yang dimaksud Adalah kematian Itu dalam bahasa Arab Kematian itu Bisa maut Bisa juga Halka Itu juga menjadi Kematian Macem-macem Bahasa Arabnya Nah Nanti Lama-lama karena sedih Karena kangen Bisa meninggal dunia Bisa mati Anak-anaknya gak mau Itu terjadi Karena sayang pada Ayahnya Cucunya juga demikian Maka Nabi Yaakub A.S. berkata Kala Innama Ashku Bathi Wahuzni Ilallah Saya ini Gak ngeluh sama kalian Saya gak ngerepotkan kalian Saya gak nyusahkan kalian Saya ini kalau ngeluhkan Yang ngeluhnya ke Allah Saya sampaikannya kan Ke Allah Ta'ala Udah biarkan saya seperti ini Ya biarkan saya seperti ini Saya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya keluhkan semuanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sekedar info Buat kalian semua Sekedar info Buat kalian semua Wa'a'lamu minullahi ma'ala ta'alamun Saya ini mengetahui sesuatu Dari Allah Ta'ala Yang kalian gak tahu Saya ini punya informasi dari Allah Kalau Yusuf itu masih hidup Saya punya informasi dari Allah Kalau punya min itu selamat Saya punya informasi dari Allah Kalau saya akan ditemukan Sama anak-anak saya Saya punya informasi ini Kalian gak tahu semua itu Jadi kalau saya ini terus nangis Sama Allah Ya saya berdoa Saya minta segera ketemu Yusuf Itu bukan hayalan Ini sesuatu yang mah nyata Tapi kalian gak ngerti Kalian gak tahu semua itu Maka Setelah tiba waktunya Ini berjalan sekian tahun Ya kalau kita baca tafsir Nanti banyak Perbedaan pendapat Berapa tahun-berapa tahun ya Yang jelas bertahun-tahun